ya udah matengnya dimakan jadi mau buat apa sebetulnya buat masak lah ya masak apa tau ngeorang ini masak kornet daging kaleng karena kelaparan suami ngabisin makanan ini kornet ini gampang-gampang aja ini masak instan bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit sudah jadi kalau di rumah nggak ada makanan boleh sediakan ini di rumah boleh nyetepin di rumah apalagi kalau musim hujan ya mas keluar ya kan jadi takarannya berapa tuh bumbunya tuh? nggak suka hati kita lah yang penting banyak bumbunya lebih enak ya kalau masa itu jangan pelit bumbu masa itu harus banyak bumbu biar nikmat biar lezat ya panas minyak terus ya dimasukkan lah ini wah bumbu yang udah dirajang tadi bawang merah, bawang putih sama cabai rawit cabainya terseram kalau yang suka pedas ya banyain lah kalau saya kurang suka pedas ya karena saya lagi kurang enak badan tapi bisa gajal perut malam ini ya masaknya gampang, gampang kali cuma tumis-tumis saja ini namanya masa instan lalu anak-anak suka nih kalau anak-anak suka makan kornet ini ya daging kaleng tuh ini banyak kalau nyari di domaret di sualain-sualain banyak nih di pasar-pasar beserak ini tuh bentuknya kayak gini ini daging kayak gini tuh tapi yang 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 dulu-dulu punya itu lebih mantap dia punya dagingnya kalau sekarang ini kurang ini masa tengah malam ya namanya masa tengah malam oke udah mulai mau kering udah masukkan dagingnya 1 minh pan ическийкий daging 20g 2 minh pan 1 minh pan buurin ke dalam kemah 2 minh pan 3 minh pan tuya selamat menikmati udah matong, masukin bumbu ya terserah kalau saran saya, gak usah pakai garam sih pakai raiko atau masako aja karena dagingnya udah enak mateng-mateng ya masaknya harus mateng-mateng ya kalau saya suka mateng-mateng tuh ya, udah mateng ya langsung dimakan terus enak kali loh selamat menikmati selamat menikmati